Intro Jadi pada kesempatan seminar dan workshop kali ini Kita akan mencampur antara hewan besar dan hewan kecil Kita akan mencampur antara pengobatan western Kita akan mencampur dengan pengobatan eastern Bahwa tidak perlu dikotak-kotakan dengan beton gitu Dengan bangkanya kita akan mengangkat Profesor Tata Sentano Adikara sebagai anggota kehormatan dari AKTV Kolaborasi banyak dari pengurus AKTV yang menjadi pengurus PDAI Cabang Jakarta Sehingga acara ini bisa berlangsung kami sangat berterima kasih Bagaimana kemudian ini juga dulu dikembangkan tentang akupuntur ini Kalau kami di Jogja dulu ada satu namanya kalau dokter Silvi masih ingat Ibu Kustirah ya di daerah Kulung Progo ya Jadi kalau kita kesana beliau ditotok saat itu gitu Jadi kalau PKB ya udah aman gitu Jadi dengan model beliau notok Walaupun nanti dikembangkan lain gak ada ibu mistis dan lain-lain Setelah teman-teman mungkin diaktifi sekarang sudah memahami Ternyata semua itu bukan mistis Tetapi betul-betul bisa untuk diaplikasikan Jangan cuman tahunya paracetamol naik sedikit konstan Sama fenamat naik sedikit tramadol mungkin Terus-terus yang kita akhirnya berhenti Sakitnya apa gak hilang-hilang nyerinya dan kita akhirnya buntu Nah hari ini saya memberikan hanya sedikit saja bahan Untuk kita sama-sama diskusi Dari mulai awal kita bisa mengaktifkan gimana nyeri itu muncul Sehingga opasnya tepat Sehingga penanggulangan nyeri ini berdasarkan kejadiannya Ada tiga prinsip yang bisa dipegang Yaitu bahwa penanganan nyeri itu bisa dilakukan di fase transduksi Jadi fase dimana rangsangan itu ada Tapi kalau nyeri itu sudah dirubah menjadi transmisi impus Kemudian disampaikan ke otak penggunaan obat-obat yang memodelasi transduksi Ini menjadi tidak begitu bermanfaat Subuh kita termasuk makhluk hidup dan hewan yang manusia juga Itu sudah diikuti konteks yang kelasnya itu Sifat untuk konteks di sifat itu melawan sesuatu ya Sebelum kita menentukan obat-obatan atau menentukan bantuan dari luar Pain itu pasti ada dan tidak bisa dihindari Tapi menderita atau dying itu adalah pilihan Nah ternyata disini banyak pakar-pakar yang bisa menjadikan akupunktur ini khas Indonesia ya Bisa kan? Bisa Jadi Indonesia itu punya kekhasan sendiri untuk akupunktur Jadi disini tadi ada Prof Tatang, ada Dr. Gista, ada Dr. Silvi Semuanya adalah Dr. Listriani Semuanya adalah senior-senior Jadi tidak salah kalau Anda sekalian mulai sekarang belajar Osteoartritis jangan berpikir hanya pada saat hewan tersebut tua atau ras besar Tapi bisa terjadi di hewan muda di atas satu tahun dan juga bisa terjadi di ras kecil dan juga kunci Obat-obatan untuk cancer itu kebanyakan obat-obatan penghilangan rasa sakit yang luar biasa banyaknya Setelah penggunaan obatan terasa sakit kita menggunakan obat untuk pencernaan Setelah obat pencernaan kita menggunakan obat vitamin Jadi tiga obat saja sudah belum antibiotiknya Jadi dosisnya itu sudah empat macam obat tiga kali sehari Banyak sekali Jadi usah genggam obatnya Kalau bisa dengan rasa sakitnya dengan akupunktur dihilangkan Paling tidak obat untuk lambungnya hilang Kita hanya menggunakan vitamin Nah kemudian setelah kita dapat yang di Jawa Tengah Ketika saya perlu yang kedua kali Beli lagi ke Jawa Tengah Ketika diperiksa, loh kok gak ada Efek aneh Mengapa? Ternyata musim ketika pegagan itu diambil Berbeda dengan waktu saya pertama kali ngambil pegagan Terima kasih telah menonton! Jadi ini sangat menarik Jadi ilmu baru yang perlu kita ikuti Yang mungkin nanti bisa dipakai di dalam praktek kita Setiap hari di tempat praktek masing-masing Sebenarnya sungguh sangat menarik Karena buka kembali wawasan saya Tentang pain management Baik di hewan kecil maupun di hewan besar Terutamanya kuda Kemudian ada beberapa ilmu tambahan Yakni akupuntur Yang diaplikasikan bersama juga dengan Obat-obatan herbal Itu sangat Satu hal yang baru Yang memadukan antara Pengobatan timur dan pengobatan barat Dan itu sangat menarik untuk diaplikasikan Seorang dokter hewan itu sama dengan profesi dokter lainnya Sedangkan titik-titik akupuntur juga sudah Sempurna ada pada setiap bermacam-macam hewan Kemudian penelitian-penelitiannya juga sudah cukup banyak dilakukan Oleh karena itu Seorang dokter hewan harus mempunyai kemampuan Pengobatan integrated Dengan akupuntur Saya nilai pengobatan akupuntur ini jauh lebih praktis Terima kasih